Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Mugiti Channel oke selamat sore kepada sahabat-sahabat Mugiti Channel dimanapun kalian berada semoga sentiasa diberi kesehatan pastinya jaga kesehatan dan juga kebersihan oke di sore ini saya akan share informasi bagi sahabat-sahabat yang bergelar bapak ataupun ibu yang pada masa ini ada anak kecil dan ada harapan untuk membawa balik dalam masa program rekalibrasi pulang disitu banyak sekali sahabat yang bertanya apa syaratnya membawa balik anak kecil berapa bayarannya jadi dalam video ini kita akan bahas secara tuntas agar sahabat ataupun yang bapak-bapak ibu-ibu setidaknya setelah melihat video ini paham dan mempunyai gambaran oh begini ataupun begitu nanti prosesnya ketika saya proses setidaknya ada gambaran untuk syarat pastinya anak-anak itu harus ada SPLP karena apa harus ada SPLP SPLP itu sebagai tanda pengenalan kita dokumen kita sebagai warga negara Indonesia ya kan SPLP karena pada masa ini KBRI atau KJRI tidak akan mengeluarkan paspor bagi warga negara Indonesia yang ada disini yang ada dokumen sudah jelas sekali SPLP kemudian yang kedua nanti pihak KJRI atau KBRI memberi surat pengantar ketika nanti anak itu akan proses di immigration dan yang ketiga pastinya juga tiket balik tiket ini tergantung pada usia anak itu ada sesetengah maskapai yang tiketnya bisa digabungkan ke ibu ada sesetengah maskapai yang tiketnya kena beli sendiri itu lihat saja nanti ketika sahabat membeli tiket di agent travel ataupun di counter sudah jelas sekali kemudian yang keempat pastinya untuk bayaran itu tidak sama untuk anak-anak bayarannya adalah 100 ringgit kita belajar di pengalaman yang dahulu kenapa untuk anak-anak di program back for good ataupun di program pembayaran kompon disitu anak-anak dikenakan membayar 100 ringgit saja oke jadi sangatlah jelas sekali untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang pada masa ini ada keinginan untuk membawa balik anak yang perlu disiapkan yang pertama adalah SPLP nanti setelah buat SPLP nanti akan dibagi surat pengantar oleh KBRI atau KJRI kemudian yang ketiga adalah apa itu tiket kemudian yang keempat adalah duit untuk membayar spesial pass sebesar 100 ringgit kenapa saya bisa mengatakan 100 ringgit ya dari pengalaman sebelumnya karena pengalaman adalah guru terbaik itu saja karena channel ini bukan kok tumbuh seperti cendawan selepas hujan dengan adanya momen rekalibrasi terus diuk rekalibrasi bukan karena kita memang sejak 2019 sebelum adanya rekalibrasi kita fokus membagi informasi-informasi yang valid kepada sahabat-sahabat TKI oke itu saja yang bisa saya share sore ini semoga bermanfaat akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam TKI sukses bye-bye